Baim Wong sindir Paula Verhoeven ke Belanda katanya ingin menikah lagi dengan pria baru dikenal. Selain itu, watak asli Baim Wong dibongkar orang rumah yang tak terima jika majikannya dihujat dan disalahkan atas perceraian dengan Paula Verhoefem. Menjadi saksi dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, sosok ini menyebut bagaimana perlakuan Baim Wong ke anak-anak agar tetap menyayangi ibunya. Ialah asisten rumah tangga, Art, Baim Wong yang bertugas mengasuh anak-anak Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kemudian, pengasuh anak Baim dan Paula yakni Yanti mengatakan, publik tidak mengetahui yang sebenarnya soal kehdiupan rumah tangga Baim Wong. Sebagai orang yang sering di rumah Baim Wong, Yanti mengaku kasihan melihat bosnya panen hujatan sejak mengajukan cerai talak ke istri. Terlebih, Baim Wong dituding tidak becus dalam mengurus kedua putranya. Sebab menurutnya, banyak orang tidak mengetahui kenyataan dari rumah tangga Baim Wong. Sedih banget ngelihat keadaan kayak gini. Apalagi lihat bapaknya ya, dikata Yanti sambil meneteskan air mata. Dikutip dari kanal Youtube Silet RCTI, Senin, 25 November 2024. Ya sedih sih kalau dengar atau baca berita atau baca komennya kayaknya bapak itu jelek banget sebagai orang tua. Dikiranya nggak bisa ngurus anak dan lainnya. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam kayak apa, bebernya lagi. Yanti mengungkapkan bosnya itu sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anaknya dari pernikahan bersama Paula Verhoeven. Bahkan, Baim juga tak membatasi Paula jika ingin bertemu anak. Maksudnya bapak sudah semaksimal mungkin udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kakak aja kalau tidur nggak mau jauh dari bapak. Ibu juga kalau mau ketemu tinggal ke kantor kapan aja nggak dibatasin, ucap Yanti lagi. Lebih lanjut, pengasuh anak Paula Verhoeven ini juga kembali membela Baim Wong yang dinilai selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap menyayangi ibu meskipun mereka dalam proses cerai. Udah dikasih pengertian juga. Kita tuh juga nggak kurang lokasi tahu ke anak-anak harus sayang mama. Itu hampir tiap hari kita ngasih tahu. Nggak cuma bapaknya, nggak cuma susternya. Orang di sekelilnya juga ngasih tahu. Itu turnya. Oleh karena itu, Yanti begitu sedih mengetahui Baim Wong menerima banyak hujatan dari netizen sejak mencerai talak istrinya, Paula Verhoeven. Bapak tuh hatinya seluas samudera deh. Baik banget. Alah nggak tidur. Bapak orang baik dan tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak. Nggak usah baca komen yang nggak penting. Fokus sama anak-anak aja. Saya saksinya bapak nggak seperti yang diomongin orang-orang. Ih pungkasnya. Pengakuan model Paula Verhoeven bersyukur menikah dengan Baim Wong. Di tengah proses cerai dengan tuduhan berselingkuh, Paula Verhoeven membuat pengakuan bersyukur menikah dengan Baim Wong. Paula Verhoeven pun menyinggung soal hijab dan anak. Seperti diketahui Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Baim menuduh Paula berselingkuh dengan sang sahabat.